Ini orang-orang ini, ini orang ini yang minta bukain patir, tanpa surat tugas yang jelas gitu kan. Udah? Tiba-tiba saya dihancam. Kenapa saya virali? Saya dihancam banget. Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggera ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh! Terima kasih telah menonton! Katakan besaran uang yang diminta terus bertambah setiap bulannya dari Rp300.000, kemudian meningkat jadi Rp15.000 hingga Rp700.000. Putri menyebut pihaknya membayarkan uang bulanan itu agar pembelinya tak perlu lagi membayar parkir. Namun pembelinya tetap saja dimintai uang parkir meski pihaknya sudah membayarkan uang bulanan. Atas kejadian itu yang merasa keberatan lantaran hanya usahanya yang dimintai uang bulanan. Dalam kejadian ini dirinya meminta surat-surat resmi surat perintah yang dari pusat ke para curu parkir, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian sore harinya orang yang sama kembali menemuinya dan beberapa orang lain berseragam ormas. Mereka marah dan menyebut putri dan keluarganya tak bisa lagi berjualan bila tidak membayar uang bulanan. Sementara usaha yang dijalankan orang tuanya sudah puluhan tahun. Dikutip dari Tribun Medan.com Sabtu 12 Februari setelah viral dan mengundang perhatian banyak pihak, peremen yang melakukan pemalakan dan korban kini telah berdamai. Hal itu dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Ibtu Filip. Ormas, salah satu ormas. Yang ngaku-ngaku orang dari salah satu ormas. Itu awalnya kami 300 ribu per bulan untuk membayar daya parkir ini. Supaya gak dikutip-kutip parkir. 300 ribu. Naik lagi bang 500, naik lagi tahun ini 700. Jadi kami merasa keberatan bang. Karena cuma kami bang yang segitu banyaknya loh dimintain. Sementara banyak pengusaha-pengusaha lain, kami tanya juga bang, kami selidiki. Gak sampai segitu bang. Kenapa cuma di usaha hal ini gitu? Kenapa cuma di usaha orang tua saya? Jadi kemarin itu udah datang suruh parkirnya kemari. Minta-minta uang parkir. Tanpa ada surat, surat resmi, surat perintah yang dari pusat ke mereka. Gak ada. Tanpa surat itu mereka meminta parkir sama kami. Jadi pas pagi aman-aman aja tuh. Aman-aman aja. Pas sore orang itu gak terima bang. Karena masih belum, ya karena saya masih belum ada menerima surat perintah itu. Saya gak terimalah bang. Ini dari mana? Kalian dari mana? Dari misuka atau dari ormas yang manakah gitu kan? Datang bang ramir, ambil lima orang. Dah lima orang. Datang pakai atribut salah satu ormas itu. Itulah yang viral, yang kemarin viral. Udah, dia pakai atribut itu. Makanya spontan saya bilang, ini nih orang-orang ini, ini orang ini. Yang menangkut saya parkir. Tanpa surat tugas yang jelas gitu kan? Udah. Tiba-tiba saya dihancang. Kenapa saya viralin? Saya dihancang bang. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.